Kalhadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan vaksinasi Merdeka Candi di Gorjati, Diri, Semarang, Jawa Tengah. Kapolri berharap vaksinasi hingga Agustus 2021 bisa mencapai target sebanyak 2 juta vaksin. Vaksinasi Merdeka Candi dikelar guna memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Markitkan sekitar 150 ribu dosis akan diberikan kepada masyarakat setiap harinya. Vaksinasi ini adalah langkah pemerintah untuk mengendalikan angka COVID-19. Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan PSBB dan PPKM level 1 sampai 4 untuk menekan angka COVID-19. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi masyarakat, orientasi ekspor, kritikal dan esensial tetap bisa berjalan dengan memenuhi protokol kesehatan. Strategi lain yakni 3T yang baik mulai dari testing, tracing dan treatment, langkah ini sedang ditingkatkan di lapangan. Kegiatan yang ketiga adalah bagaimana kita mengakselerasi percepatan vaksinasi masal. Bapak Presiden, beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan bahwa target yang harus dicapai di bulan Agustus ini diharapkan kita bisa masuk di angka 2 juta. Oleh karena itu tentunya kita ingin bahwa akselerasi ini betul-betul bisa dilaksanakan. Target yang sudah ditetapkan untuk mencapai herd immunity sudah juga kita tetapkan. Yang pertama adalah target vaksinasi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden adalah 1 juta per hari. Upayanya kita laksanakan akselerasi untuk mencapai target tersebut bahkan bisa lebih. Vaksinasi Merdeka Candi ini dilaksanakan di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan melibatkan tenaga kesehatan, TNI Polri dan pemerintah daerah.